salam damai sejahtera gereja katolik Cina mulai Maret tahun 2022 ini semakin tidak berdaya mereka tidak bisa lagi mengadakan misal live streaming semua kegiatan online dan semua yang berhubungan dengan internet dalam kehidupan rohani dijadikan sebagai ilegal Christian Today melaporkan pemerintah Cina memperketat peraturan agamanya seputar pertemuan online sebuah undang-undang baru yang sudah mulai berlaku pada 1 Maret ini membuat pertemuan online ilegal untuk gereja-gereja yang tidak terdaftar undang-undang juga melarang berbagi konten keagamaan di media sosial Asia News menulis sebuah sistem penghargaan akan diberikan untuk pelaporan pelanggaran agama ilegal ini didirikan pada awal Agustus di Meili Sidawur sebuah distrik di kota Kikihar Provinsi Heilongjiang di timur Laut Cina menurut Open Doors Cina menempati urutan ke-17 pada tahun 2021 di dunia yang menganyaya orang Kristen China Christian Daily melaporkan kalau informan berhak mendapatkan hingga seribu yuan atau sekitar 150 dolar Amerika Serikat untuk tip jika melapor kegiatan agama yang ilegal dikutip dari The Guardian News ying fuk sang direktur pusat studi Kristen tentang agama dan budaya Tionghoa di Universitas Cina Hong Kong berkata tujuan dari tindakan keras itu bukan untuk membasmi agama Presiden Xi Jinping sedang mencoba membangun tatanan baru tentang agama menekan perkembangannya yang pesat pemerintah bertujuan untuk mengatur perkembangan agama secara keseluruhan Christian Today beritakan semua gereja bawah tanah secara efektif diusir dari internet dan itu termasuk gereja katolik yang bersatu dengan Roma padahal misal live streaming dan pelayanan rohani online lainnya sangat banyak bantu dalam pembinaan iman umat keperluan beribadah bahkan pemberitaan kebenaran tapi pemerintah Cina yang melihat perkembangan pesat dari gereja-gereja sehingga pelayanan lewat internet jadi ilegal dua denominasi yang dikendalikan negara adalah gereja katolik patriotik dan gereja patriotik protestan kedua gereja yang dikendalikan pemerintah ini dibebaskan dari peraturan baru tapi Christian Today beritakan Thomas Mueller analis Asia untuk badan amal anti penganiayaan Kristen Open Doors mengatakan bahwa gereja-gereja yang dikendalikan negara juga terpengaruh oleh undang-undang tersebut dimana untuk dapat memposting atau membagikan sesuatu secara online memerlukan isin layanan informasi keagamaan internet dalam prakteknya ini hanya akan tersedia untuk gereja-gereja yang berdiri secara hukum bahkan gereja-gereja ini akan diperiksa isinya dengan cermat untuk memastikan kalau pesannya sesuai dengan ajaran partai komunis Cina inilah kabar terakhir dari gereja katolik dan gereja-gereja lainnya di Cina mereka di Cina tidak bisa lagi mengikuti misal live streaming dan pelayanan rohani online karena itu bersyukurlah untuk kita yang bisa dengan mudah beribadah kalaupun dihambat karena wabah covid masih bisa ikut layanan lewat online seperti misal live streaming kita yang bisa dengan mudah dapat semua itu kadang sepelekan dan tidak bersyukur padahal mereka di belahan dunia lainnya seperti di Cina sangat sulit untuk mendapatkannya adakah kita menyadari kemudahan beribadah kita saat ini adakah hambatan yang kita dapat sama dengan hambatan mereka di Cina bagi saudara yang ingin berkomentar dipersilakan di kolom komentar yang ingin bagikan video ini dipersilakan yang belum subscribe channel ini subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami dupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati